Untuk tips ngeceknya sih udah pasti satu ya bro Kalau gak salah Camry Hybrid itu harga baterainya baru dari ATPM itu baru baterai doang ya Belum bongkos-bongkar pasang ya itu sekitar 68 juta deh kalau gak salah Tapi balik lagi ya, mobil Hybrid ini bener-bener agak-agak riskan ketika lu beli second Apalagi ketika lu Nah di video kali ini saya akan menjelaskan tips membeli mobil Hybrid bekas Untuk itu Domo mau mengumumkan bahwa di Januari 2024 kita akan membuka Domo Hybrid dan EV Unit bisnis ini akan fokus hanya untuk benerin mobil Hybrid dan EV Kita sudah bekerja sama dengan teman-teman kita yang ada di luar negeri Untuk belajar bagaimana sih caranya kita merepair atau memperbaiki mobil-mobil Hybrid dan EV yang rusak Nah keren kan? Nah untuk journeynya kepoin aja terus Instagram dan Youtube Dokter Mobil Karena nanti gue pasti akan posting story-story seperti kayak Domo Transmisi kemarin ya kan? Kita belajar, kita kemana, timnya siapa aja, pokoknya seru deh ya Nah EV kan masih mahal nih, banyak yang pusing juga kalau mau beli EV kan Lebih banyak laku mobil Hybrid Nah Hybrid itu ketika lu mau pake Seperti yang kemarin gue bilang problemnya kan ada di oli ketika misalkan lu jalan Dia kan lu gak ada kontrol atas mesinnya hidup dan mati Nah jangan sampai ketika mesinnya hidup oli itu belum muter Jadi kan olinya biasanya ditambahin additive oil film Nah untuk tips ngeceknya sih udah pasti satu ya bro Baterai Baterai itu lu cekin satu-satu itu udah tinggal berapa persen Karena komponen yang paling mahal ada di mobil Hybrid atau electric car adalah baterainya Nah itu hari ini ya hari ini Nah percaya tidak percaya bahwa baterai itu bisa direpair ya kan? Nanti ketika misalkan kita sudah masukin teknologinya kita bisa merepair baterai-baterai itu Karena kalau ATPM hari ini mereka akan menjalankan ganti baru segelondong gitu kan? Kalau direpair itu artinya baterai dibuka, sel yang rusak kita ganti, kita tutup lagi, pasang lagi Nah sampai berapa persen kita masih bisa memperbaikinya sampai 95% sebenarnya Nah sebenarnya balik lagi sih tergantung budget sih bro Kalau misalkan lu ganti semua kan 100% ya kan? Kalau lu repair satu-satunya 95% itu udah bagus banget lah ya gitu loh Dan itu nge-repair itu juga tergantung dari apa namanya budget juga Nah yang paling cepat rusak memang baterai Ya kan baterai itu lu harus cek, lu harus tau nih perbaikannya dimana Atau beli barunya harganya berapa Nah biasanya beli baru harga berapa itulah yang dipakai untuk nawar si yang menjual mobil Hybrid ini Kalau masih warranty ya bagus, masih warranty, lu bisa klaim warranty Kalau memang tidak warranty harga baterainya memang cukup luar biasa sih Kalau nggak salah Camry Hybrid itu harga baterainya baru dari ATPM itu baru baterai doang ya Belum bongkos-bongkor pasang ya itu sekitar 68 juta deh kalau nggak salah kemarin Baterainya Camry Hybrid ya Itu sekitar 68 juta kemarin ada customer gue yang memang ganti gitu loh ke sana Nah kelistrikan ngeceknya gimana? Kita harus tau nih si engine itu ketika nge-charge si baterai Dia nge-charge-nya output voltage-nya berapa Karena itu juga penting banget tuh lu harus tau nih Kemudian si penggeraknya atau motornya itu berapa nih outputnya ya kan Itu semuanya bisa dicek sih Dan kemudian EV tidak ada transmisi ya Hybrid ada yang ada ada yang tidak Cuman kalau lu beli Innova Senik sih nggak ada sih transmisi ya sih Jadi hanya single drive aja dan all-innya juga itu sih nggak perlu diganti nggak apa-apa sih Kalau ada pun lu ganti juga nggak banyak Karena itu hanya gear oil aja sih Jadi umurnya juga panjang banget Nah lu udah pasti cek riwayat Riwayat ya karena kalau lu nggak cek riwayat Lu nggak tau nih mobil kemana aja Dan pastikan dia selalu balik ke bengkel resmi Karena memang sampai dengan hari ini tidak ada bengkel lain di luar sana Kecuali authorized dealernya mereka kan gitu kan Nah kemudian yang kedua adalah lakukan scan OBD Karena softwarenya harus yang terupdate Dan dari scan software OBD itu lu bisa tau nih Baterai life kemudian nge-charge-nya berapa Kemudian powernya masih berapa Itu lu bisa tau itu semua Nah tetapi balik lagi ya Mobil hybrid ini bener-bener agak-agak riskan ketika lu beli second Apalagi ketika lu tidak tau nih spare partnya lu beli dimana dan berapa harganya Yang gue udah bilang nomor satu yang paling mahal adalah baterai Itu lu harus tau nih ketika lu ganti nih segelondong berapa duit gitu kan Jadi itulah yang dipakai dari dasar patokan ketika lu nawar harga si hybrid ini Oke mungkin sekian dulu penjelasan dari saya yang nonton mobil Thanks Jangan lupa subscribe, like, dan komen di youtube-youtube kami Thanks